Tapi, gak semua orang punya kemampuan kayak lu, dan lu juga gak bisa ngerangin gitu aja kan. Lu bener, dan sekarang gua udah mulai menerima dan berproses. The Cafe! Kalo ngeliat wajah kamu, jajaran genjang simetris. Coba aku liat tangan kamu. Kamu bisa baca karakteristik aku gitu? Bisa, dari garisan tangan ini, melahirkan irigasi hidrolik. Jadi, aku bisa ngeliat. Kalo dari garisan disini, kamu suka orija satifa. Orija satifa itu... Orija satifa itu adalah padi. Berarti kamu suka nasi, yang digoreng dan diolah. Berarti kamu suka nasi goreng. Oh, bener sih. Bener? Iya. Kamu suka nasi goreng? Bener, kok kamu bisa sih ya ampun. Iya, makanya itulah ilmu aku yang selalu dibanggakan sama Neil Armstrong. Coba aja. Nah, tapi kamu nih, asmara kamu nih kalo aku liat nih. Kamu lagi mencari jodoh ya? Mencari aku tuh lah yang ini. Bilangan anak-anak banget sebenernya. Wah, gampang. Bingung. Lu dateng begini, begini. Okam pacu lu. Eh, lu udah lama gak main kemari. Iya, lu bisa kebanyakan lapor. Wah! Wah, gak jadi masuk? Wah! Anu! Residivis! Kemana aja lu! Gila! 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 Hei! Kamu apa kabar? Hei! Gila! 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 Udah berubah? Udah berubah, Natali? Oh bukan dong, ini beda. Ini siapa? Oh Natali, ini Agacar. Aku tuh baru jadi disini kan. Aku abis diramal sama... Ah? Iya, dia ngeramal aku tadi. Tentu banget, lo yang siap. Dia ngeramal aku. Hati-hati, hati-hati. Dia bilang, ramal prediksi itu gohong. Dia cuma pengen menerawang. Janjan kan di perawang lagi. Bener! Hei! Hei! Emang! Gua pengen ini. Iki, tolong dong. Gua ada pertanda apa ya? Gua pernah nih kasih tau dia nih. Di rumah gua ada toke jatuh. Terus kata dia bilang, Wah, Paji itu pembawa sial. Emang gua emangnya aman-amannya yang sial dia? Orang main datuk main topeng-topengin aja. Ini siapa nih? Ini adalah anak Indigo. Ini namanya Tiara. Halo. Halo Tiara. Aku ngomong sialaman nama lu. Jangan, jangan sialaman. Jangan, jangan. Bosial nih orang, bosial. Bukan. Dia tuh ada aura-aura pemikat gitu loh. Aura-aura apa? Apa? Pemikat. Kalau sialaman nama Vicky itu ada aura pemikat. Iya. Dia tuh udah setting. Jadi kalau misalnya jabat tangan sedetik itu bisa cewek kicep-kicep gitu kan. Kalau misalnya tiga detik, ntar kepikiran. Kalau misalnya makin lama itu kayak sebulan, dua bulan. Waduh. Bisa nyariin dia. Waduh kalau cewek-cewek pada nonton ini udah gak lakulah. Silahkan duduk, duduk, duduk. Tiara, Tiara. Eh sorry ya aku mau buka kartu lu. Gak apa-apa Tiara. Duduk Tiara. Loh gak usah dibuka semua orang udah tau. Oh gitu. Iya, iya. Aku mau kesini dulu ya. Aku kesini dulu ya Gata ya. Ini siapa sih John sebenernya? Ini adalah Tiara. Tiara ini dia adalah seorang yang memiliki kemampuan yang mungkin orang lain gak punya. Seperti? Indigo. Jadi dia bisa melihat. Misalnya dia ngelihat nih. Kira-kira ada energi-energi apa. Ataupun kurang lebih yang kita gak bisa. Eh gua gak, kita gak bisa punya kemampuan seperti dia. Hmm. Punya mungkin tapi belum di asah. Kan tiap orang punya sebetulnya intuisi. Bisa di asah itu? Saya pernah. Lagi diem. Wah ada putih-putih nih, ada putih-putih. Wah nah ini. Putih-putih. Ternyata lapak. Belek, belek. Gak, itu gak usah di asah. Setiap orang juga bangun tidur begitu. Tapi maksudnya bisa melihat hal-hal makhluk-makhluk gaib. Atau energi-energi atau hal misalnya dari masa lalu atau di masa depan. Yang kamu bisa aja itu dimana? Hmm banyak sih. Ada gak ya di komiknya coba. Itu kan di print itu. Oh halaman berapa Bu? Ini nih nih. Enggak itu yang kedua. Ini yang di Instagram. Ini kemampuan aku artistik. Jadi bisa menggambar keseniannya tinggi. Oh. Nah terus ini ada lagi. Talk to nature. Talk to nature tuh kayak ngomong sama binatang. Ini gue dijulitin sama kucing. Emang kamu bisa ngomong sama binatang? Hmm iya kaget juga sih. Awal-awal kayak kan sekolahnya apa. Hai push push. Terus dia bilang apa lu liat-liat. Kan kaget gue dong. Emang beneran? Kedengeran. Terus dia liatin gue begini. Tapi kenapa sih Tiara ini pake topeng? Iya. Kenapa kamu pake topeng? Apa kamu gak pengen identitas kamu itu diliatin sama orang-orang? Iya. Atau ini jadi ciri khas kamu? Atau gimana? Takut kalo orang mengenal gue. Ntar gue jalan di mall kayak gak bebas gitu loh. Ntar Tiara liatin dong. Di rumah gue ada apa. Di belah gue ada apa gitu kan. Apa akhirnya nanti jadinya? Iya kecenderungan orang kan. Kalo menghadapi orang indigo gitu kan. Tolong liatin gue. Terus kayak. Gitu kan. Malah gitu. Apakah seseorang yang selalu bisa melihat goib-goib itu. Apakah itu pasti indigo? Belum tentu sih. Karena kemampuan itu kan bisa banyak gitu. Gue sering cerita juga sama follower gue. Kalo kemampuan supranatural itu bisa banyak. Mungkin dia ada turunan. Mungkin dia indigo. Kalo indigo itu lebih ke arah gift dari Tuhan ya. Kemudian ada juga yang dia belajar supranatural gitu. Memang mengilmu atau mengasah hal tersebut. Atau juga seperti yang dia bilang ketempelan gitu. Ketempelan. Bisa. Jasa aja. Kaget. Gue kaget. Tapi kalo ini kamu. Pertama kali saat kamu bisa merasakan kamu punya indigo ini. Apa yang kamu rasain? Terus ngomong ke orang tua atau ngomong ke temen atau gimana? Atau kamu. Hmm. Nah uniknya gue itu. Gue baru taunya di 2012. Jadi gue waktu itu sakit. Pingsan-pingsan di berbagai tempat gitu. Tanpa sebab yang jelas ya. Nah jadi waktu itu gue udah jalanin dua-duanya. Yaitu ke medis, ke dokter dan juga ke pemuka agama gitu. Kayak gue apakah bener ya diganggu sama setan gitu kan. Nah disitu tidak mendapatkan hasil. Yang paling parah gue pernah pingsan di dalam bus yang rame gitu ya. Tapi gak ketahuan tuh. Jadi waktu pingsan gue bisa denger sih orang ngomong apa. Tapi gue gak bisa merespon gitu. Nah disitu gue sampe ke dokter ya. Ada satu pemeriksaan namanya EEG kalo gak salah. Itu di kepala gue semua ditempel plat besi. Kedipelem. Terus di alirin listik. Nah itu tuh gue kejang. Nah dibilang kemungkinan kamu spasmophilia gitu. Tapi Tiara ini apa bener nih kamu menghadapi semuanya dengan sendirian. Yang tadi dibilang bahkan orang tua kamu sendiri gak tau. Jadi kamu handle semuanya sendirian. Iya nah itu berarti jadi indigo. Karena begitu aku tau indigo di 2012-2013 kan orang tua taunya. Yang penting anak gue sembuh gak pingsan-pingsan lagi. Nah terus setelah gue baca gue bilang. Mi kayaknya kemungkinan gue indigo nih gitu. Indigo apa nyokap gue sampe sekarang detik ini. Dia tuh gak tau indigo itu apa gitu loh. Maksudnya tapi dia support gue gitu. Jadi gue taunya belakangan gue indigo gitu. Karena kemampuan indigo itu kan juga berkembang. Gak langsung kayak jebret bisa liat setan gitu. Bertahap dia ya. Iya bertahapannya gitu. Tapi Tiara jago gambar. Kita mau liat gambar-gambarnya gitu. Aduh kira ini mau jatuh. Masa kira ini mau jatuh sih. Gambar kamu apa nih gambarnya kira-kira. Kita liat nih kita bahas satu-satu. Ada gambar-gambarnya Tiara. Ini nah liat ya. Ini gambarnya. Oh rainbow. Iya hampir tepat sih. Ini gue liat pada waktu di 2020 di puasa hari kedua. Nah kalo temen-temen bingung ini apa. Ini tuh kayak sinar yang dari bumi ke langit. Jadi waktu itu posisinya gue lagi olahraga kan. Biar badan tetep cantik gitu kan. Gimana olahraga ini? Oke. Iya ini push up. Ini olahraga. Iya kan push up juga. Nah terus pada waktu lagi olahraga. Itu pas puasa hari kedua kan. Nah itu jam-jam pas mau buka lah gitu. Mau buka puasa. Terus gue tiba-tiba ngeliat ini. Tapi di astral ya. Terus kayak wih besar sekali. Dan kerasa energinya. Iya. Kalo misalnya dari bumi. Nah ini yang gue mau tunjukin ke pemirsa. Ini adalah kuasa doa maksudnya. Jadi ketika begitu banyak orang berdoa. Berpuasa dengan tulus. Dengan sungguh-sungguh. Hasilnya seperti ini. Dan ini kan sinarnya tuh naik dari bumi ke langit gitu. Makanya gue tuh suka kayak ngajakin. Agama apapun ayo kita berdoa gitu. Kan di Indonesia kan ada beberapa agama ya. Bayangin ini lagi puasa. Kalo hari-hari raya keagaman lainnya. Kamu berdoa dengan tulus. Ya bukan gak mungkin bahwa kita akan mengetuk pintu langit. Tuk, 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 tuk. Tuh kan banyak ketepan. Makanya kita harus berdoa. Ini kayak Agatha. Agatha kan kamu masih sendiri kan. Iya. Kamu belum punya pasangan kan. Iya dong. Dan kita juga baru ketemu. Tapi perlu kamu ketahui. Aku adalah pria yang mendoakan kamu dari kejauhan. Agatha, kamu gak usah dengerin. Meskipun dia bilang dia adalah pria yang mendoakan kamu. Tapi doa dia gak pernah dijabah. Jomelin deh gue. Gak boleh kayak gitu. Tapi gambar berikutnya apa kira-kira? Nah ini sih. Jadi gue kalo misalnya ngeliat orang yang bisa ngeliat juga. Secara gaib tuh gue bisa liat di beberapa tempat. Jadi selain mata fisik ada di sini. Mata ketiganya suka kadang terbuka gitu kan. Tapi matanya tuh begini posisinya. Tapi kan kamu bisa ngeliat orang indigo gak kamu bisa ngerasain misalnya nih. Kan kamu indigo. Terus saya ini indigo. Kamu bisa tau gak kalo saya indigo gitu? Bisa dong. The Cafe!